Intro Halo teman-teman semuanya, Wahyu Adi kembali lagi disini dan saya membawa kabar baik untuk teman-teman sekalian karena di hadapan saya sekarang ada sebuah filter kanister dengan harga yang cukup bersahabat dan kinerja yang cukup baik filter kanister ini bisa menjadi alternatif untuk kanister yang pernah saya review beberapa tahun sebelumnya dan sudah cukup lama beredar di pasaran Indonesia namun saat-saat ini sedang agak langka ya susah didapatkan di pasar dan kalaupun ada harganya itu sudah agak-agak naik untuk filter kanister ini mereknya adalah silong ya bentuknya seperti ini bentuk silinder sama persis dengan merek yang tadi saya sebutkan ya saya sebut saja nama mereknya itu toka jadi silong ini bisa menjadi alternatif ukuran bodi yang sama, pompa yang sama, beberapa aksesoris yang hampir sama juga dan setelah saya coba selama 1 bulan lebih itu kinerjanya juga cukup memuaskan untuk saya oke kita akan segera mulai review saja ya untuk silong ini ini tipenya sendiri tertulis adalah XL802D dengan 3 keunggulan super filtration, filtration, spellingnya salah super quiet operation, super easy maintenance dan ada model-model yang dia produksi ada XL801D ini tidak ada hamaxnya berarti dia itu semacam filter gantung saja walaupun bentuknya kanister, terus kemudian 802D ini yang ada di hadapan saya 803D sepertinya dengan bodi sedikit lebih besar ada 804D, ini 800 liter per jam dan kemudian jangan salah ada XL802 dan 803 tanpa huruf D kalau ini kan pakai huruf D dan yang tanpa huruf D itu ternyata hanya bodi kanister saja jadi namanya adalah pre-filter ya tidak pakai mesin pompanya jadi kita bisa beli bodinya doang terus pompanya itu pakai internal pump di akwarium teman-teman sekalian pakai selang keluar oke kita langsung buka apa saja isi dalamnya di silong ini yang pertama kita lihat paling atas ada buku kitab petunjuk yang terdiri dari beberapa lembar ah lumayan juga nih ada petunjuknya paling tidak ada nomor-nomor dan partnya walaupun disini tulisannya ternyata huruf Cina semua kemudian yang kedua kita bisa lihat sama-sama ini adalah silinder tabung kanisternya agak enteng dan cukup kecil ya ini sama ukurannya dengan yang K602 LW602 nah kalau yang LW603 agak lebih besar jadi mungkin persamaannya disini adalah XL803D untuk warnanya abu-abu dengan klip warna orange disini ya lebih menarik warnanya dibandingkan Topka menurut saya karena Topka agak cukup memusankan dengan warna yang putih itu dan untuk membukanya seperti ini oke ini cukup mudah sama seperti Topka setelah terbuka semua klipnya seperti ini kita bisa dengan mudah mengangkat tutupnya ini saya coba kemarin sih tidak bocor ya selama 1 bulan dan ini saya bersihkan 1 kali terus kemudian di dalamnya ada 4 buah busa biofoam ini sama persis dengan Topka dan juga terakhir ada penyangga disini kalau kita melihat harganya harga dari silong ini relatif jauh lebih bersahabat dibandingkan dengan sunsun dan selain body filter itu di dalamnya ada 1 karbus lagi ini sudah kosong mari kita buang sama-sama di dalam kardus ini ada tentunya selang dan juga pompa di dalam sana dan ini ada lily pipe untuk di sisi akwarium lily pipe nya seperti ini warnanya hitam dan ini menjadi satu-satunya pembeda yang saya identifikasi dibandingkan dengan merek Topka karena merek Topka itu lily pipe nya lebih pas untuk akwarium jadi dia bentuknya itu lebih cantik lebih gampang disantolin sedangkan ini kalau dikasih akwariumnya itu lobong jadinya logar agak susah nyantol takut jatol dan selangnya juga sama dengan merek Topka ini cukup panjang juga ya panjang dan dengan warna yang sama juga dengan merek Topka kemudian untuk pompa nya sendiri ini seperti ini bentuknya ya hati-hati mungkin jangan sampai teman-teman asal beli di online kemudian ternyata mendapati pompa nya itu pas dicolokin gak nyala jadi belilah di toko yang ada di kolom deskripsi di bawah karena di toko tersebut di pondok hijau akuatik setiap barang yang akan kami kirimkan selalu di cek dulu nyala untuk pompa nya dan juga garansi uang kembali apabila terdapat kerusakan pada item ketika baru dibuka satu lagi yang saya lupa adalah valve oke ini dia valve nya seperti ini ya untuk valve nya ada disini ke bagian atas nanti tinggal kita kencangkan saja nah seperti ini terus kemudian untuk pompanya ada di bagian bawah seperti ini ketika sudah masuk ini tinggal di kencangkan saja ke atas maka dia sudah merekat kuat yang tadi ini adalah untuk di dv pipe nya nanti selangnya tinggal kita masukkan ke dalam seperti ini dan tinggal di kencangkan kita akan langsung coba filter satu buah filter XR802D ini untuk aquarium saya tapi yang akan saya pakai adalah item yang sudah satu bulan saya gunakan di aquarium saya yang lain namun demikian karena tadi saya bilang bahwa si lelik pipe nya ini saya tidak suka ya karena longgar maka kita akan menggunakan lelik pipe produk dari glass pipe ini bisa teman-teman dapatkan juga di pondok hijau akuatik dengan harga yang cukup sangat bersahabat fantastis ya sebuah lelik pipe kaca dengan bentuk yang sangat cantik tapi harganya sangat bersahabat hanya Rp110.000 saja bentuknya seperti ini ini lelik pipe kaca oke kita akan sambungkan kanister ini selang dan juga lelik pipenya yuk disini cukup pas untuk ukuran selangnya dengan lelik pipe 13mm jadi selangnya itu adalah 12x16mm untuk kanisternya sendiri mungkin tadi saya ada sedikit perbedaan ya kesalahan disini yang saya pakai satu bulan itu yang 803D yang bodinya lebih besar harganya tidak cukup berbeda jauh mungkin berbeda-beda Rp10.000-Rp20.000 saja kita kosong kira-kira segini kita masukkan air dari dalam akuarium kita coba masukkan ke dalam bodikan kanister semua supaya kita tidak perlu mengisi kanister ini dengan air secara manual karena untuk mengucupkan kanister pertama kali bodi ini harus terisi dengan air ya kita bisa sedot sama-sama supaya air dari akuarium bisa mengalir masuk ke dalam kanister terdengar suara pemerucut dan ini perlu langsung dimasukkan tapi udara akan mengalir disini hati-hati kita akan coba langsung menyalakan si gunstring maaf teman-teman ada kesalahan ternyata tadi inletnya adalah yang di atas outletnya itu yang dipompak sorry saya kebalik sudah malam jadi perlu kita balik dulu rangkaian inlet dan outletnya pertama matikan dulu si kanister ini yang kita lepas adalah bagian yang ini koneksi yang ke lily pipe selang lily pipe ini sudah kita balis dan kita bisa nyalakan kembali dan sekarang sudah mengalir dengan benar terlihat disini kembali cek air kita bisa zoom sama-sama videonya beginilah alirannya beginilah tampilan akhirnya untuk filtrasi menggunakan silong ini jadi ini kecepatannya kembali kita lihat dia tenang tapi dia bisa membuat si bubble-bubble dari diffuser ini tersebar dengan mata oke demikian review untuk filter kanister dari silong dengan tipe 802D dan 803D terima kasih sudah menonton sampai selesai sampai jumpa di video yang lainnya maju terus Aquascape Indonesia